Ya, mari itu sudah cuo Eceri cuo lewat, orang suju jalani Kenapa pikul, orang suju jalani Berarti sama-sama mantan narapidana Dango ini Gimana apa-apa Ini gak usah malu yang begitu-begitu Kita tuh gak perlu malu ya bestia Kalau misalkan kita pernah ngelakukan kesalahan Terus kita pernah jadi narapidana Yang penting tuh setelah itu bergain Orang harus hidup tuh berubah Ya kan, karena Membuktikan orang ini Benar-benar salah itu Percuma, betul Tapi karena memang betul-betul udah pake Saya di Jebaku Eh, Ji Apa kabar lu Ngana Ternyata cari-cari peng Ngana ya Cari-cari Betul sungguh Ngana Setelah 10 tahun di dalam aja gak pernah datang Ada, kita cari Cuma ya sama-sama nih Terlibat legasi yang cuma ya aduh Sudah Joko Terlibat apa korupsi Ngana? Beda kasus Cuma ya, kita kan Kita bak ilang itu bukan teman-teman Kita di Papua Tunggu dulu Tunggu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini temen aku nih Temen dari masa kecil sebenernya Temen dari kita masih SDSM Sampai gitu kan Nah Theodorus Capin Ya kan Sebenernya sih kalo Tapi kata dia bilang begini Maksudnya Aduh Nji Goa tuh namanya bukan Glenn lagi loh Bukan Udah Mr. Butch Mr. Butch Bodo Jadi ya Dunja panggil Bodo Kau diplesetin jadi Butch Maksudnya ini nama artis begitu atau? Ya bisa dikatakan itu loh Ya mau jadi artis Dago-dago Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Kita mau cari inti kita Kangan Mau suka mau kudapa dengan Ngana? Ehm... Cuma begini kok Glenn ya Kalo misalkan teman sejati itu Dari susah gitu loh Terus keseneng Kesusah lagi Keseneng lagi Itu biasanya tuh Kalo ngebatin gitu loh Iya temen gua tuh lagi susah gitu ya Harusnya tuh gua kirim makanan Kayak Cakalang Woku Kayak Cakalang Garok Mar ini 10 tahun Nggak ada kabar Berita Kita li mau tunggu Mar Kita juga ada tunggu besukan Bagaimana? Kita mau kirim Kita mau kirim Mar Ya kita ada tunggu besukan Ya sampai-sampai Kayak bali lapas mana so? Jadi Kelas 2A so mumpuk Ya Mar itu sudah so Ecer itu So lewat Torang so jalani tuh Nyenak pikul Torang jalani Berarti sama-sama mantan narapidana Dango ini Dango kan Ya Nggak usah malu deh Begitu-begitu Kita tuh nggak perlu malu ya Bestia Kalo misalkan kita pernah Melakukan kesalahan Terus kita pernah jadi Narapidana Yang penting tuh Setelah itu bergain Torang harus hidup tuh Berubah Betul Ya kan Karena membuktikan Torang ini Benar salah itu Percuma Betul Ya kan Tapi kan memang betul-betul udah pake Dango Saya di jebak Sabu Ya kan Itu sih Jawaban Standar Setiap Sudah juga Cerita Nanti itu Nanti berikut Kita menceritakan nanti berikut Tunggu dan Sabu Gele Inex Apa 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 itu So what we smoke with Ini waktu kedakalan rumah aja Market By the way ya Torang ke masa-masa kecil tuh lucu sekali Ini tuh yang namanya Mr. Boots ini tuh Dulu tuh kecil banget gitu loh Maksudnya Tinggi Enggak kayak orang bule pada umumnya gitu kan Kalau lu halus sekali Bule nomar bule potan Maksudnya halus nanti badan Kurus Kurus kan Terus kan Habis itu Kita suka main lah gitu Kelianto suka main ke rumah gitu kan Kong Tak hilang Nganap Ya ada cerita dulu atau terlalu masih kecil Sebenarnya ya Ya kita pernah li yang kena mandi Nih Aduh Ini kenapa kan Mandi pantai Oh mandi pantai Iya 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 Dia pake baju berat Oh ini semua mandi Mbak Uni ah Dia mandi Maksudnya gak nak Dia mandi di pantai pahu tuh Iya Pake baju apa kita Hah Pake baju apa ya Pake baju apa ya Pake baju apa Tanpa selai benang pun Apa tadi Masih kecil gua Tanpa saya Eh Mbak kita li pernah li yang kena mandi Hmm Iya 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 Masih yang kecil iya Yang mandi sama-sama Di pantai pahu Si itu Koyang mau kuliah Jangan ada GR Eh Barang karena Eh Dia tuh Dulu kayaknya sih pernah naksir gue Gitu Oh nooo Hmm Tapi tak manggus tuh Iya toh Jangan ada pada ustah Kenapa kan tata-tata ke rumah dah Nah aku nanya nih sama Glenn Kalau misalkan Temennya dia naksir Terus kenapa dia datang ke rumah gue melulu Kita cuma dapat tamang Jadi obat nyamuk terus Apa Jadi obat nyamuk Batamang Cuma udah agak-agak Aduh Kapan lagi ya Maksudnya Aduh Misalnya tampe right man in the wrong place lah Eh Kok Karena lia lia dang Lia lia Ya Secret admire lah Asik Wuhuuu Temu tanya Mereka lebih banyak orang Batamang Sampai sekarang begini Awet Langgang Ini dipenang persahabatan gue tuh bagaikan kepompong Tuh 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 Awet Saling mendukung Cuma begini Glenn Kan itu masa kecil itu kan masa-masa yang paling Paling indah Gak ada beban Gak pernah mau pikir utang Betul Gak pernah mau pikir Sake hatikan aja tuh cinta Atau patah cinta Gak Gak tawa Gak tawa Gak tawa Cuma yang kita heran begini Setelah kita ke Australia Kan kita SMP ke Australia Iya Kok kita kan pulang libur Aku tuh pulang tuh liburan untuk menado Nah Tapi gue cari Lu tuh gak ketemu-ketemu Iya Noh Gak ada kan sempat Ya kita kan waktu itu Hmm Nya naik kelas Gara-gara Pergaulan Sota lalu Lebih Sota lebe Gw 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 beban ya apa so lewat sekarang so lulus so besar so anak dua-dua saat itu lu ga naik kelas gimana Oh iya kitanya naik kelas sebenarnya ini kita tahu nyapa-nyapa tapi tante gua kepala sekolah pasti naik Oh maksudnya waktu lu sekolah itu sekolah itu kepala sekolahnya itu tantenya kayak lu iya kenaponya ajarnya bolos ini ternyata memang dia mau bikin aku ini dia bikin nggak naik kelas gimana prosesnya tuh kan lu dipanggil dong gitu kan kan kita kan kayak misalkan aduh enggak negerikan ada pemberitahuannya bagaimana tuh cerita begitu dan sepenuhnya kan masalahnya soko masih ngakak cili itu tuh sokelah sama soko kelas dua kita masih tinggal di kelas satu iya bagaimana bagaimana nggak tahu dengan anak-anak naik kelas kita harap ya kita naik kelas saya enggak ada raport atau gimana tapi rap Aduh tahan kelas ini kita tanya bete-betan tapi tante bilang supaya ngana kapok belajar ulangnya naik kelasnya Iko-Iko ngana pertama belajar sekarang ya sudah kita pindah di Papua oh ngana pindah ke Papua pas apa ya kita bete tante di sana juga dan kita Iko iya ketemu ini ya maksudnya ketuk kan kita juga belajar banyak dari anak-anak artinya kan ketuk karena dari kecilnya pemama nada terus nganape apa-apa ketuk sop ini menangisnya itu it's a nice experience Tuhan pilih ngana yang melalui ini jalan tuh ya tahu kita sanggup nah itu sempatnya sekali sanggup maksud cara gua nih cara Tuhan menyentuh anti orang beda-beda misalkan anak kayak kita tuh melalui lapas perempuan kelas 2 A Jakarta karena melalui lapas kelas perjalanan tapi tunggu sebelum nama sobat di Papua tuh bagaimana sebenarnya Nah kita pergi di Papua dapat pindah ke Papua Hai bagi itu kita turun di ya masih naik kapal pelni itu Hai paling ini ya dunia lain maksudnya ini dunia baru for kita masih SMP berkong terus bergaul kita harus bergaul oleh orang Papua yang boleh boleh lain ada sekolah di sis dulu ada sekolah sis namanya Sentani International School kita sekolah di kita masuknya di SMP2 Jayapura Utara kita masuk di SMP negeri omong saya ada di harapan aku mungkin karena kita boleh atau mesti masuk di sekolah internasional cuman karena keadaan ekonomi ya keadaan Jordan memang kita mesti sekolah di situ di karena jauh di Sentani dan di Jayapura kan kita jauh dari sekolah sini di Jongana Nah kau sudah kita kita sekolah masuk bergaul dengan dorang ih ada bule kemana sekolah disis kita menadu Oh tau bahasa menadu tahu no sudah kita bergaul kita ya sekolah kita jalan kita ya ada sedikit bolos eh bolos yuk ayo kita disitu ada di SMP Jayapura Utara dekat pantai jadi ada teman dekat rumah ada kasur ya kasur dulu kan masih pakai kapuk jadi ada papan kita cabutin tuh papan-papan kita main di kita surfing di pantai pasir dua musuh surfing yang pakai papan pakai papan itu kan ya penting belum dadoi bikin mau beli papan lu pakai surfing Jadi pakai papan itu nah ya tunggu bayi DW sampai papan tempat tidur itu tapi tapi akhirnya Dp papa maksud abis aku seballah sudah terjadi kasur sudah taruh lantai karena papanya udah dicabutin semua dengan segi itu papang dan Hai ya terima kasih buat kita ini ganti belum apa-apa ganti yang mesti inget suksesnya ganti papan ada berapa papan kita pakai musiknya itu karena kalau-kalau kita dan karena kita islam dan Totoro itu jadi utang dah nanti kita ganti nanti kita ganti nama itu itu papang luncur tempat tidur kita ganti ini apa-apa tuh ada ambil dan cuma papang papang DP bolsak dia pakai di mana kasih aku tak ambil nah apalagi banyak perjalanan jadi kita SMP Jayapura Utara SMP2 terus SMA gabungan di doklima bawah kita lulusnya dari situ terus ya kita bergaul dengan masyarakat ya dorang terima deng ya ada jatuh cinta ketuk deng asli Papua ya begitu ya sebut saja namanya mawar nyandai bukan-bukan ada-bukan ada ada kita bertanggang Papua Mark ya tolak no bagaimana kasih ya kunjung-kucung dia malus tuh atau menyebabkan doi sokwa dia orang Papua itu dorang punya hati yang bersih kan dorang baik-baik sekali dorang punya adai kita tinggal orang Papua dorang anggap kita sebagai tapi anak tunggu dulu jangan kasih tutup ini cewek dulu dan cewek Papua dan keadaan ada alasan dia menolak Masa gwen pegaga doi bule doi yo toko dia tolak pengenam manta-manta dan dia bilang dia bapak enggak kasih pacaran jadi dibilang tuan teman tapi mesra aja nih nah ya enggak mungkin hahaha enggak begitu di bahasa bus bidang juga langsung enggak mungkin teman tapi mesra enggak sudah itu ya kita jalani noh bersama say hi situ ke tempat itu dulu itu saya tolak sampai berapa nama Sandra bukan ya kok minat dorang berapa nama semua nama-nama ini nama Tengah Sandra hah hahaha pikirin tepih gigi jadi apa dia sekarang itu ada kontak enggak ada masih kontak-kontak kita di grup WA oh iya katakan say hiiii iya tuh jadi katakan Glenn pecinta yang tertolak hehehe mar untung si Glenn kalo misalkan dia kawin di ngana li ke sianggung dia penderitaan ih mau apa besuk di lapas kelas 2 dia pasti sabar iiii 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 yakin sumampu 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 dok fam iya iya apa sumampu iya situ itu udah gitu nah kong eh eh Glenn di Papua lagi kerusuhan dong itu oh iya tahun itu lagi kerusuhan terus kita waktu itu kita ada pertama amper rumah di AB kong tiba-tiba ada satu mungkin petinggi dari OPM waktu itu ada meninggal di Sentani eh mereka datang dari Surabaya ke Sentani terus dia harus lewat di jalan AB Pura terus ada dulu di AB Pura disitu ada Uncen oh Cendrawasi ya iya mereka mau karena dia dulu mantan rektor mereka mau disemayamkan dulu disitu tapi pemerintah bilang enggak harus lanjut ke rumah duka mereka demo mereka panggil kita lagi ada bermain-bermain gitar dan teman-teman eh di bawah ada kerusuhan kenapa itu pasar Sotabakar wih emang bahasanya sama kayak menado dong kayak gitu apa? bahasanya kayak menado dong sama eh ada kerusuhan di bawah ih bikin apa pokoknya rame itu ke bawah itu pasar Sotabakar wih saya pergi dong ke pasar saya lihat itu api udah menyala ada yang angkut TV ada yang angkut komputer saya juga ikutan saya kan anak kompleks saya ikutan saya tunggu iya jam kita ini tuh udah saya pindah ini iya 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 ini pikul iya 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 ikuti jalan ikuti jalan-jalan memang masa banyak kita kayak itu pakai sapu tangan kan tutup muka Hai terus lagi Rami Wah begini-begini Oh tepuru kan maksudnya Hai ada helikopter terbang dekat banget kita lagi woi apa Papua Papua bagi begitu Kong helikopter dari atas terus ada orang pakai kamera begini terus teman saya bilang ini weh Pace kulihat ke atas kenapa kulihat kotor masuk CNN hahaha kalau masuk berita itu berita ini Hai Hah saya masih dulu merindukan seorang ayah mungkin bapak saya nanti lihat ini belum langsung dong ternyata itu dari polda Papua malam kita pulang rumah sudah sunyi semua lagi siaga-siaga sunyi tiba-tiba ada masuk ketuk Hai ketuk Selamat malam begitu buka kami dari polda Bapak Theodorus Cpendim Pudus benar di sini rumahnya Oh misalnya ah kenapa kami cuma minta keterangan di angka dong bawa ke polda kita bilang Pak kita nih tahu apa-apa cuma 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 ikut-ikut dia lihat ada TV besar terus ada Oh di sini dan kotik dia bilang coba kena tunjung yang mana-mana lagi temennya di angkut semua ini oh ini Pak ini Pak ini cepu dong cepu gaju terus siapa yang cepuin gua aduh itu gara-gara begini ya ada yang kenal aku juga temen aku mungkin yang siku deh lihat itu aduh langsung ikut cuman dikasih Oh nggak apa-apa Pak kita semua ada sekolah ini ini tahu apa-apa cuma ikut-ikut ya udah kasih keterangan wajib lapor Oh hamper hamper diproses berarti karena kasus terus kan kasus teruskan eh ya pergaulan bukan kasus cuma ikut-ikut nih itu udah bilang pergaulan yang tidak baik itu menyebabkan nasib tidak baik juga eh bukan menyinggung kayak mengalami pengalaman semua semua juga lewat dan buts baik-baik aja sampai saat ini itu pelajaran itu pelajaran iya soalnya aku besi nggak ketemu Glenn tuh udah lama banget karena apa ya karena aku ke menadu tuh dia nggak pernah ada ya kan denger sih udah kawin punya dua anak gitu eh by the way langgang ya ada pernikahannya amin ya itu ada yang baru ah enggak eh enggak enggak betul enggak kuat enggak aku enggak berapa ya karena namanya kotoran tuh kan hidup itu kan ya that's life kenapa apa maksudnya eh kayak kita aja meninggal itu itu perjalanan hidup toh kita ada ikuti semua nanti berita mau suka tapi babesu cuman kan Ngana kan terkenal sekali playboy itu di menado ih nyandak kita sebenarnya cuma cowok baik-baik cuma ya banyak godaan ya enggak bisa bertahan jadi berapa kasih yang perempuan ada sesakit hati budok semua berakhir dengan baik-baik aja enggak betul so iyo enggak pernah karena selingkuh enggak pernah eh enggak kan enggak cuma satu kali minta maaf dulu pas semua tuh perempuan-perempuan yang nggak pernah ada selingkuh kis atau apa enggak bukan selingkuh kayak itu kan enggak cuma ada mungkin berteman di menado kan kadang-kadang temen cewek-cowok tuh udah kayak orang pacaran gitu jadi Bu sini tuh sering banget dipikir tuh banyak sekali gitu loh cewek-ceweknya padahal dia tuh setia banget ya jangan bilang segala tipu ada ya dia tipe yang setia cuman dia pergaulannya kan bebas maksudnya sama temen yang a sama temen temen-temen temen begitu eh sama keten penamanan tuh dulu di SMP dan siapa Dewi teman-temen temen cuman hebohnya gua gua ngomong bila Mbak Tona itu kalau beking PR ya cuma itulah kadang-kadang tuh kalau di menado tuh deket sedikit ya dipikirnya tuh pacaran gitu padahal memang kadang-kadang kan misalkan boots nih jemput itu udah udah boot juga sering banget jemput gue cuman kata ya berteman aja gitu maksudnya paling paling enak sih ya berteman-teman begitu ya banyak teman ya banyak relasi banyak teman yang ya kita panennya maksudnya kita bisa ini sekarang itu kita berteman dulu sering kita main bareng ya seperti ya udah kalau gitu cuman terakhir nih ya sebelum kita closing cuma mau tanya nih kalian kan gue nih 10 tahun lu berapa tahun kita satu tahun setengah cuma Pakado Lady Dalang apa Bagaimana banyak nyamuk ya karena mungkin air sering ini jadi abis mandi malamnya kan ditarik lagi pakai pompa Oh airnya airnya itu ya tarik lagi kampung lagi tapi kalau ngomong Anda boleh bilang makasih katu dan patus apa kan ada-ada-ada kalapas ya apa lagi tuh KPLP gitu loh yang paling enggak tuh bikin Anda jadi begini ya buat-iya buat kalapas yang sudah mendidik Hai sudah mendidik saya sampai lulus saya lulus sebenarnya saya kuliah di ekonomi tapi lulusnya di hukum Oke saya bersyukur sekarang saya baik-baik aja sehat dan penuh di hukum ya maksudnya di hukum satu tahun setengah Oh lulus di hukum dan saya jalani itu remisi remisi kita oh apa yang itu remisi ini ngoni remisinya satu tahun setengah dua bulan dan kita nggak bisa bayar ya jadi kita jalani Oh subsidi jadi tetap yang paling enak ingat dan ini pas waktu karena dilapas itu ketuk sapa Hai kayak kita kan misalkan tempat teman-teman kayak goblek aduh aku tuh ada satu yang sering Hai dina saya itu namanya Pak Fernando terlupa ya terima kasih buat Pak Fernando apa yang dia bina panggara-panggara ah dia kasih kerja kita di muka Oh gitu ya aja tapi dia dia kasih kerja kita di tulis-tulis ini apa di kantor dia kasih kerja anak tahu apa kita bilang apa aja kita tahu asal kita mau asal Bapak kasih belajar no Oh iyo sini karena bikin ini administrasi ini tulis ini makanan yang ada terus pelajaran yang paling berharga yang anda dapatkan dilapas Hai pelajaran ya kita jalani sabar tekun berdoa deng ini pukul bikin sabut geset kaki dulu Oh geset kaki dari sabut kelapa Oh iya sekarang sudah ada karena sabut kelapa kan sekarang sudah di ekspor jadi tempat duduk mewah buat ini dan ke tuh satu Kang maksudnya dorong tono tuh sabut kelapa sudah minggu baru nanti udah basah kasih keluar baru dipukulkan sampai hancur baru dijemur uuuh pukul itu demi masuk di gigi pergi ke mata dia punya ampas kecet ya tapi gimana jadi hasil kota masa di gigi bagaimana apa-apa masa di gigi bagaimana pak 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 pukul bagi ini kalau di atap pancar masih basah tuh di atap pancar memang terus pakat tuh gitu merah ya mau bilang apa ya tapi pelajaran jadi hasil jadi keset kaki terus jual terus ya buat kita semua bisa beli Oke jadi ya besti ya pokoknya tuh kita akan belajar sama siapa aja di mana aja gitu supaya kita bisa mendapatkan tambahan pencerahan aku tuh belajar dari Mister Boots ini tuh sebenarnya bukan cuman masalah bagaimana seorang sahabat sejati itu mencari sahabatnya walaupun kita agak tersinggung fungsi di cari setelah kita so bebas ya toh marah apa-apa kata di peniat bayi toh sama-sama dan iya iya gitu karena di luar negeri kita lihat di luar negeri bingung eh luar negeri Oh iya kan dapet San Francisco kan bukan di Renjaya ya pokoknya intinya nih abis ya kalau misalkan kita tuh pernah bersahabat gitu walaupun terpisah jauh dan akhirnya waktu menentukan juga kita bertemu kembali mudah-mudahan dengan pengalaman dan segala cerita terang dua pencerita dulu orang bisa membuktikan bahwa menjadi seorang mantanara pidana itu masih bisa bangkit ya kan terus sudah juga bagi ya toh no enggak ya so trauma itu lajar bersih inek sesuatu enggak ya lewat soalnya dp ini sekarang ini maju ke ke depan Iya dan nanti next time bagi mister bus yang penting adalah pejuang cuan cuan bukan apa yang kamu tahu tapi siapa yang kamu kenal gue dia kenal kemaet dan bisa ada teman-temannya tuh yang mungkin tidak tahu apa tuh kayak punya rezeki gitu kan nanti pokoknya sabar ya nantikan lo mister bus itu Alhamdulillah dia punya banyak sahabat yang pokoknya mau bagi-bagi rezeki ya support mau bagi rezeki mau berbagi dengan dengan semualah yang membutuhkan ya jadi nanti saksikan lo ya besti jangan sampai ketinggalan kalau mister bus jalan itu pasti dia buat buat di bagi-bagiin ya itu sebagai tanda berterima kasih atas kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kita tidak lupa lihat yang membutuhkan juga alhamdulillahirrahmanirrahim dalam nama dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin kita berusaha Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like share dan comment salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh